saya pegang ya bisa lihat ya secara jelas tuh ini kaki normalnya ya nah ini kaki yang diamputasi atau patah cacat saat latihan ini apa hilau oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan hak bari damasa gimana nih para damaser ya semoga anda dalam keadaan sehat walviat dan selalu diberi rispiam limpa amin ya robbal alamin oke jadi pada kesempatan kali ini saya berada di lapak kosmetik pondokopi jakarta timur tepatnya di belakang wali kota nah disini nanti ya kan saya mau meliput yang bernama pendekar merpati kaki satu ya kan nah ceritanya info yang saya dapat merpati kaki satu ini cukup lumayan disini ya kan banyak-banyak dikenal juga ya kan dengan prestasinya aduannya disini makanya saya penasaran ya kan dengan merpati kaki satu ini bisa menjadi istilahnya ini kebanggaan dari kandang ijo nya ya kan nah di belakang saya disana saya mau tanya-tanya dulu ya kan siapakah pemilik perpati kaki satu di kandang ijo ya kan mari kita simak dan ikutin terus video akwari damasta ikutin terus pokoknya ikutin terus pokoknya wah pokoknya bakalan bikin wow 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 yo 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 selamat menikmati 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 di kulan ada mas mas lagi ngapain mas pertama siang mas mas lagi ngapain nih jumur aduan oh jumur aduan ini yang mau di aduan atau gimana nih cabutan ini oh cabutan oh iya dengan mas siapa mas bahri Oh, nanya ini, jangan lihat di kandang hijau, ya kan, ada kaki per parti satu, boleh ditunjukin nggak? Ada, kasih tau, oh di sini ya, oh betul, betul, betul. Kita ikutin ya. Nah, di sini ya para damaster ya, di sini ya bang? Iya, oke, oke. Ini dengan Lail, ini Lail, saya ngerti yang Mas Lail? Yang Mas Lail di sini sebagai apa itu? Joki, sebagai pepek. Bisa ngerti juga, oh iya, Mas Lail, saya mau di sini ya, di kandang hijau ini ada per parti kaki satu dengan prestasi yang di sini ya cukup di jenala ya, di Nara Lapak, Tom, Kondokopi, Kodometi ini. Boleh dikasih tau nggak, Mas Lail, per parti ini yang mana nih? Pendekar. Pendekar, namanya Pendekar ya? Iya, Pendekar namanya. Oke. Ini ya? Iya, nih. Buat, ya. Oh iya, Mas Lail, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Gimana nih? Eksklusif aja nih. Oke. Biar enak ya? Siap, siap. Oke, kita lanjut ngobrol eksklusif sama Mas Lail dengan per parti kaki satu ya kan yang nanti akan saya bahas dengan prestasinya di sini. Wah, mantap. Ya. Halo, Mas Lail. Ya. Gimana nih keharian hari ini nih? Lagiannya lancar. Hari ini lancar. Mantap. Mas Lail disitu udah berapa lama masih posisi di kandang hijau? Saya disini dari awal. Awal pembangunan. Iya. Pokoknya tahun berapa sih ya mulai. Pokoknya dari awal dah. Dari awal dah. Dari awal dah. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini Mas Lail bener-bener menjiwa ya sebagai joki pelatih atau perawat juga nih. Wah, iya. Apa? Ini Mas Lail nih ngomong-ngomong merpati kaki satu nih. Ya. Yang gini. Ceritain dong gimana kok bisa kaki satu ya kan? Apakah ini dulunya lahir dari cacat? Atau mungkin normal terus karena latihan atau gimana terus akhirnya cacat? Iya. Ini ganti ya? Wah, mantap ya. Ini ya? Iya. Nih. Jadi keren lu. Slip. Mega Slip. Kakinya juga satu. Kronologi gimana nih? Jadi ini pertama kali dibawah itu PIKLAR 6. PIKLAR 6? Iya. PIKLAR 6. Kondisinya masih normal. Masih normal kita latihan. Oh. Dilatih-dilatih. Dapat tiga giringan kita latih. Sehingga keleman. Jalan lagi. Mulai mumpul-mumpul. Hmm. Riba-diba tuh guru. Apa? Ngendola ke daleman. Nyangkutlah pager. Pager yang di depan. Itu udah dulu jarak lepasan berapa itu? Waktu lepas. Udah dapet sekilo lah. Sekilo. Ya, baru sekilo. Jadi emang gubernur ini belum istilahnya apa ya? Terkontrol ya? Ya. Masih emosinya masih tinggi kan Pak Atar. Ya Pak. Pak Atar nabrakan. Ya nabraknya kan abis ini di dengkul. Saya pikir tuh jatuh di dengkul. Iya. Nah. Saya pikirnya tadi disini. Oh. Ternyata yang patah di atas dengkul. Di atas dengkul ya? Iya. Oh. Udah dilihat. Ini bisa dilihat. Ini? Di atas dengkul. Oh. Kita ngekiknya salah. Itu udah berjalan berapa lama ini? Apanya tuh? Ehm. Sampai sekarang. Ini berjalan ada sekitar setahun lah. Setahun ya? Tadi kan sempat digip ya? Ini dulu saya digip. Pas abis nabrak saya digip. Nah. Ehm. Yang digip itu salah. Malah yang digip? Dengkul. Dengkul kebawah. Yang patahnya di paha. Di atas dengkul. Jatuh dengkul. Kita salah ngekip. Karena salah ngekip. Peredaran darahnya kan jadi nggak jalan. Ehm. Nah. Dapat seminggu, dua minggu. Ternyata kering nakinya. Ehm. Kenapa sudah kering? Dinyatakan nggak bisa sembuh. Masih amputasi. Ya mau nggak mau ya. Kita rela nggak rela ya. Potong. Dengan itu udah kita potong dah. Hal gimana? Kalau masa kakinya kering begitu? Oh. Kenapa kita potong? Kering. Saya pikir nih. Mulung. Tulis juga. Buat dilatih. Latih lagi kali ya. Ya ternyata bikin-bikin bisa. Bisa ya. Terus apa yang bisa membuat. Ehm. Sampai sekarang ini kembali normal. Terus mentalnya semakin oke gitu ya. Ehm. Jadi kalau nanya masalah kembali normal. Butuh waktu juga. Butuh waktu. Butuh waktu. Ini kita dari semenjak sakitnya dia ada sekitar dua bulan. Dua bulan lebih dah ya. Istirahat nggak jalan. Jadi cuma kirim biarin aja di dong. Habis ya di pasal. Tempat frustasi? Ya juga. Frustasi masih ada. Ah ini bakalan nggak bisa di maing ini ya. Untung ada frustasi juga. Habis gimana ya? Emang kaki satu. Kan tegal-gak tegal gitu kan. Tapi namai burung kita senang dasarnya ya kan. Itu udah senang, coba lagi dah. Dekat kita urut lagi. Ternyata sih nggak ada perubahan. lebih kencang tapi ngaruh performa saat terbang itu ya maksudnya kalau semuanya kelandasan ke ceweknya kan karena tapi satu itu saat ceweknya itu enggak ngaruh enggak malah lebih tetapi bawahnya lebih kalau di lengket lebih lengket lebih lengket sepatutnya ya ya enggak pernah nanti karakternya gimana nih ini punya karakter sangat bagus juga enggak pernah pendek apa ngapain juga pernah pendek jadi dasarnya stabil lalu nah untuk saat diadu nih ya gimana ya Tatihan tetep dihalus kalau lawannya enggak mau ngikut dia ya enggak gandeng jadi kalau lawannya mau ngikut dia ya gandeng tapi jangan denger nih ya informasi yang saya dapat di sekeliling nih ya di posmeti ini ini prestasinya mungkin mantap ya ya Alhamdulillah lah nyenengin ini anaknya kita awas dari dia sakit rampai dia pulih lagi walaupun cacat tapi karena kita senang saya ngomong ini terpati masih belain saya juga kadang-kadang untuk pemilik siapa nih pemilik kalau pemilik maaf kata nih jadi buatnya orang enggak mau tampil kita juga bingung Oh gitu ini nggak bisa disebutkan kalau mau lihat gelang aja nggak papa gelangnya Oke ini gelangannya nih namanya siapa nih kekeng tengk ya Nah ini sebutan nama pemilik atau gimana nih ini gelang aja gelang aja ini untuk motivasinya supaya membangun mentalnya kembali gimana ya dari itu kita latih apa pelan-pelan lagi kita kita latih itu waktu yang lama hampir beberapa bulan lagi kita latih memasih mental dia terus kita latih itu juga apa namanya itu enggak gandeng jadi kan biate kan melatih bikin itu dibarengin sama untulan pembimbing pembimbing nah kali ini kita enggak kita latih sendiri aja kok itu enggak tanpa untulan enggak kita latih sendiri sampai bentuk sampai benar-benar dia punya gelombang sendiri ngelombang diri nah disitu udah mulai sekiranya kita ada tuh kayak udah mulai mampan nih kita mulai pakai gandeng gandengnya pun bukan untulan atau untulan kita mulai latih-lagi pakai untulan kita belet nih stabil gak dia ternyata stabil sama umpulan mau lepas kepalnya mau lepas nah set itu berhasil lah saya nganti dah nganti kaki khas berhasil berhasil gimana rasanya nih aduh dari awal ya kan cacat-cacat sampai sekarang kalau dipresentasi bangga-bangga banget ya apalagi kan ini burung bener-bener dari gelong gitu kan dari gelong terus di dikasih musibah juga kasih musibah cacat udah udah simulasi bisa dilatih apa juga bagusnya aja lihat banyak yang dorong juga kawan-kawan jadi masih banyak support ya saya terima kasih juga sama kawan-kawan kan yang support cara ngelati dia sekarang latihnya oke untuk nama ini di sini dikandang uji ini apa siapa ini 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 saya dikasihnya pendekar pendekar Wow udah namanya udah pendekar ya negara jagoan mungkin di sini ya ya jagoan sih keadaan cuma bikin seneng buat saya hahaha siap-siap jadi kalau dibilang jago kita enak buat saya kalau siapa dia bertanding seneng banget seneng ya mau menang mau kalah seneng iya iya saya pegang ya wadis segera nggak bisa lihat ya secara jelas tuh ini kaki normalnya ya nah ini kaki yang diamputasi atau patah catat saat latihan ditra sendiri ya iya ternakan sendiri berarti ya makan dan bosnya sendiri josh gajos pokoknya nah untuk perawatan sendiri nih ini kaki sapi nih ya khusus kan nih oh iya dong ini khusus dari apa dia di kalau lagi kiring aja dia nggak bisa pakai dongna atas bawah kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya kiri dan pakai karpet juga Oh biar nggak ngeplos kalau 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 mereka seputus kan kasihan iya kasihan makanya apa pas saya lihat-lihat ada perkembangannya saya bilang buat saya udah bikinin donggak musuh saja akhirnya dipesan sama bos dibuat biar-biar nyaman jadi akan ada timbal baliknya kalau misalnya ada kasih sayang ya ke percaya lah kita jadi apapun semua hobi kalau misalnya dengan penuh kasih sayang atau ketintaan akan membuahkan hasil ya ya mantap pokoknya ini ya jadi di sisi lain karena cacat merpati ini pendekar namanya ya bisa menjadi buat motivasi para pemain merpati juga ya kan yang punya burung merpati cacat atau mungkin kakinya buntung ya kan atau patah gitu ya maaf buntung yang penting jangan sayapnya kalau sayapnya nggak bisa terbang berjumpa hahaha hahaha ini cos gantos ya pokoknya saya Mas Lahil ya ya dengar-dengar disini kan informasi yang saya dapat ya ini termasuk kalau untuk disegani sih nggak ya cuma langsung rata-rata kepengen ketemu dia oh pengen ketemu dia ya saya juga kalau ketemu yang pas ya saya mau kadang-kadang kan takutnya gitu apanya kalau ketemu yang enggak pas aku tanda-rata yang saya maksudnya enggak pas gimana ya karena ini kan mungkin tipenya tinggi kan kanan-kanan disini burung ini apa nih nggak merasa tinggi gitu oh oh ketemu dia bener-bener sama-sama tinggi sama-sama tinggi ya jadi kalau misalnya burung mungkin merobok katanya nggak mau gitu ya gitu tapi kita kan sayang kayak telepasnya udah jauh-jauh udah kita capek ngelaki kan buat dateng mau nonton burung biar gandeng tinggi mau menang mau kalah yang tinggi itu kan artinya senangnya luar biasa tapi kalau sudah dateng nonton enggak gandeng waduh aduh rasanya gimana ya ini kan kita mau menang mau kalah ini gandeng di alam dunia kalau ketemunya gandeng terus gandeng tinggi-tinggi bulu bisa bersaing lah di sini ya Mas Lail ya eh ini ada tingkat kesulitan nggak malu suamanya saat lagi tingkat kesulitan yang dari awal apa setelah terjadi nih dari awal Oh dari awal kalau udah jadi mau enak-enak aja nah cuma kesulitannya ini pas bulung telat ya saat landasan kan takut ngeri Jumlah nih wah takut ngeri Jumlah nih wah takut ngeri Jumlah gitu kalau dari awal tingkat kesulitannya ya sebenarnya apa ya setelah mulai normal nih nggak ada masih bagus bagus aja kayak seperti biasa aja nah cuma kesulitannya ini pas bulung telat burung telat ya telat gimana Pak kita latih kan burung kanan burung ada selat atau enggak hanya gini enak pas telatnya ini walaupun telat-selat jadi pasti pulang ini burung pasti pulang pasti pulang walaupun pulangnya sore enggak sore paling dia selat-selatnya bisa sengaja oh sengaja nggak nyampe hari enggak ya mungkin ya mungkin dia bingung kali mau main klok gimana kasih satu oh iya ya bener-bener mending terbang aja lah hahaha iya bener-bener nanti ini pakai maksain pulangnya maksain pulang ya maka itu tingkat kesulitannya kadang-kadang disitu aja kadang-kadang khawatir-kawatir sebelah kita tahu kalau dia masih masih pulang walaupun Indonesia baru-barunya mau kasihan kasihan ya iya namanya pas turut udah kaki satu kecapaian kan karena telat ya kasihan lagi kalau misalnya kalau kita tidak bisa merawat apa dirawat dengan baik itu lebih kasihan lagi makanya kalau dari awal ya kalau dari awal kan pasti banyak perjuangan ngerti ini gimana acara dia sampai saya yang punya bangga saya pun yang ngelatih juga kepengen sekali-kali ngelatih burung gincang nih gimana kalau kaki satu ini salut sama Mas Lael ya walaupun cacat ya Mas Lael ini menunjukkan bahwa dia bisa ya kan untuk melatih pertatih yang cacat menunjukkan kepada majikannya nih bosnya Mas Lael di sini kandang hijau ya kan tapi mohon maaf kandang hijau bosnya saya enggak tahu siapa ya tadi enggak bisa disebutkan ya aduh jadi kita mainnya udah begini aja oh ya Mas Lael nih untuk perkawinan ini agak tingkat kesulitan nih kan pake satu mungkin agak susah juga untuk kawin ya karena kawinnya susah mungkin nih kan giringan kan jadi susah iya gimana nih ataupun mungkin perlu ada tangan manusia yang untuk membantu gitu enggak 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 jadi nih kalau boleh jujur ini udah tiga kali ganti cewean jadi yang cewean pertama waktu itu cewean bawaan ya dari ih iya bisa dia ngajarin kawinnya pintar sampe belajar sama-sama kalau belajar kawin nih saya sering lihat kok tawa saya sering ketawa kadang-kadang itu jatuh mulu kasihan ya iya jatuh baru naik kepleset jatuh kepleset jatuh mungkin pemlihai kali kan kakin satu biasanya dua ya kayaknya sih sesuai mana pendekar dia berjuang terus ya sampe dia bisa ngawin nih setelah udah bisa ngawin nanti mulai giring tuh iya iya pas uang mulai giring kita jalan bapak usulah ceweannya kurang sehat mau enggak mau kan karena tono sehat kita petai untuk kita garis kita kan di cewean nih susah ceweannya tuh gak bisa dikawin nih risih mungkin ya sama kayak manusia juga bisa jadi nih gak bisa dikawin nanti gak mau gak giring-giring jodoh sih jodoh cuma gak giring-giring nah itu yang susah akhirnya kan kita cari lagi ketemu lagi cewean ini nih jadi ceweannya emang terasa dari serahnya atau emang biasa ya biasa ya biasa tapi emang bisa ya untuk melayani pendekar ini ya jadi ngerti keadaan pendekar kaki satu ini iya 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 di nerima padanya ini nerima padanya ini mantep jadi nih pas saya jodohnya ini secara mongin diajak ngobrolnya pendekar nyambung kali benSc seguridad dikawinin sama pendekar tapi tapi langsung diiring gak pake langsung semalem kemudian kasih tau dong menang kalahnya ya kan biar pemirsa tahu nih ya kan seberapa seberapa imbangnya menang dan kalahnya ya kan gitu jadi kita buka juga tadi kan kita enggak enak kalau dibilang menangnya gitu ya kalahnya sekarang kalahnya kita bilang enak kalau menangnya kayak enak lagi takut ya jadi gini loh ya Mas ini kan saya benar-benar simpati banget sama merpati kaki satu ini dan jangan terbatas tapi mampu untuk bersaing makanya saya penasaran juga ya kan untuk mengetahui menang dan kalahnya terus dari awal sampai sekarang sudah berapa kali Aduh pertandingan ini kan gua ya kan jam terbangnya kalau sudah termasuk oke ya oke jadi ini jadi kalau buat menangnya ya menangnya bisa diperkirakan aja diperkirakan lebih dari 10 lawan lah kita 10 lawan ya menang lawan dalam tiap-tiap kandang ada setiap kandang berarti hampir semua kandang ketemu semua ya Wah mantap harus makanan dan kalahnya pun juga ada ada yang di rumah Anda enggak tahu dah kita lupa kalau kalahnya ya kira-kira kira-kira kita pernah kalah itu pas cuaca kurang bagus kurang bagus kadang-kadang nah kita kepengen wah gua sakat lagi nih kan udah kita turut ngakanya anginnya kembali jadi yang harus jadi tingginya stabil kurang stabil mau diangkat nanggung ntar dua kali tiga kali waktu itu kita pas kalah cuaca kurang bagus ada bahasa dua kali ya berarti ya perbandingannya menang kalahnya banyak menangnya ya Alhamdulillah banyak menangnya nah untuk kelemahan merpati ini kan kaki satu ini faktor cuaca atau mungkin angin gimana nih kalau pendekat ini kalau angin balik artinya angin ke depan ya kita enggak berani buat dia tuh yang kita saat putih tuh dia ngikut lawan bukanlah ngikut dia tuh karena kan namanya ngelawan angin kan pasti mendatang dulu jadi kelemahannya lemahannya dia mau begitu pas anginnya kurang bagus bisa bisa tadi yang Mas sebutkan bisa jadi faktor kekalahan juga ya iya sama lu aja kadang-kadang disini kan agar dibilang mendorong kakak bisa pakai kakak dan dupa aja gitu jadi kalau buat mantau burung tinggi kayaknya susah nah ini masih bisa diangkat waktu isi berbedaan makanya Bizang tadi pilih waktu nanti sama kaki balik Berada dari wawih 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 ya salutan kan aku burung pendekat harus pilih lawan harus pilih pilih pelacakan dia yang langsung kita di belakang kita ada yang jadi nggak semata-mata karena keinginan saya jadi kita ada cereng sama senyap juga jadi ya emang nggak sembarangan ya Mas Kail saya pengen tahu nih ya si pendekar ini ya ya kita bawa keluar aja kali ya oke pengen tahu keadaan pas lagi luar atau dilatih-latih gitu ya seperti apa manufanya nggak apa-apa ya Oke boleh repotin gak nih Enggak dong maksudnya biar apa yang nonton juga Oh ternyata kayak gini dari kerjanya bisa tahu kan kalau apa kalau ada papanya dia lihat secara Oke jadi nanti sekalian juga kronologi jatuh atau nabraknya ya pas waktu cacatnya dia atau guntungnya dia patahnya ya bukan butuh maaf patahnya dia seperti apa dimana tempatnya lokasinya cuma oke enggak apa-apa ya kita keluar dulu oke wah ini kebetulan sekali nih ya lagi lagi pada tidak setelah hati juga nih ya ada yang latihan ya Mas coba bisa dikeluarin Mas Lail ya seperti apa saya penasaran juga nih wajah gantos lagi jiringnya bagus kayaknya hari ini oke kurang bagus ini kurang bagus ya ya seperti biasanya Mas berulang dilap sebentar atau gimana nih oke atau saya yang pegang saya ngelok oke kita jarak berapa nih di daftar ya hai 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 semuanya ya saya selalu dengan merpati kaki satu ini bisa jadi kembanggaan di kandang hijau terutama pecinta merpati ya kan waduh mantap juga nih kronologinya dulu seperti dimana sih oh jadi pas arah sana ngendelong sampai kesini ya ya terus itu jatuh jatuh langsung jatuh atau mau balik lagi ke langsung ke sana langsung kesana wah berarti mentalnya bener-bener nih burung Oh udah terlihat ya dari awal kecelakaan ya jadi bener-bener langsung ke lainnya ya wos langsung kecemeaannya mantap juga nih pokoknya jos gandos ya merpati kaki satu pendekar Oh ya untuk hari ini ada aduan enggak nih atau uh dari pendekar ini harusnya kita ada jemukas karena kita kirinya kurang masuk enggak jadi kita harus lihat bener-bener kondisi bener-bener kondisi ya jadi hari ini enggak ada aduan untuk pendekar ya nanti kalau ada kita kabarin ya siap mau nggak pasti kita kontek kapan-kapan kita kabarin ya oke siap Mas Lail ya ya terima kasih banyak waktu dan tepatnya sudah diizinkan untuk ya kan sharing-sharing tentang pendekar di kaki satu ya istilahnya saya juga simpati juga atau senang juga nih ya kan bener-bener menjadi motivasi banget buat saya juga pembelajaran saya juga ya kan belajar dari Mas Lail juga ya kan sudah kasih info tentang gimana cara merawat latih aku ya perpati kaki satu pendekar itu kan perpati cacat gitu kan walaupun cacat tapi masih bisa apa namanya masih bisa main dan menjadi kebanggaan tuannya wah mantap banget ya makasih ya Mas Lail semoga ya sukses selalu oke sehat selalu ya kan mantap oke pemirsa ya sebetulnya nih eh saya pengen juga tertarik juga untuk melihat saat aduan si pendekar ya kan kebetulan sata Mas Lail ini hari ini jaringannya bagus ya kurang siap nanti kalau siap saya kabarin kabarin ya biar langsung diliput dan enak siap biar bisa kembali lagi oke siap jadi kapan-kapan kalau misalnya lagi diaduk kita liput oke oke mata pokoknya jangan lupa ya kan semoga bermanfaat video ini ya kan ya komennya sharenya dan subscribe-nya ya oke jangan lupa oke jangan lupa oke jangan lupa Terima kasih sudah menonton!